Intro Pelati Persebaya Surabaya, Haji Santoso melanjutkan rekor tak pernah kalah dari Arema FC sejak memegang kendali tim pada 2019 lalu. Terbaru pada laga Tunda Pekan ke-28B RI 312-022 atau 2. 1023 Persebaya berhasil mengalahkan Arema FC dengan skor tipis 1 hingga 0 di Stadion PT IK Jakarta, Selasa. 11 atau 4? Malam? Kemenangan tersebut menjadi kemenangan kelima Haji Santoso bersama Persebaya saat melawan Arema FC. Sedangkan satu laga lainnya berakhir imbang. Dia merasa senang dengan keberhasilan Awislamat DKK mengalahkan Arema FC. Saya sangat bahagia sekali Persebaya mendapatkan poin 3. Ujar Haji Santoso seperti dikutip dari laman resmi LI, B keberhasilan meraih 3 poin saat melawan Arema FC juga bermakna ganda bagi tim berjudul Bajul Ijo itu. Mereka berhasil memutus catatan minor tak pernah menang dalam dua laga terakhir. Usai dipermalukan di kandang sendiri saat melawan Persija Jakarta dan bermain imbang saat melawan Persis. Solo dia mengapresiasi kerja keras yang ditunjukkan pemain Persebaya di tengah masa recovery yang tidak terlalu panjang tapi tetap tampil. All Out memburu kemenangan dari Arema FC. Haji Santoso berharap hasil positif yang diraih Persebaya bisa berlanjut di laga terakhir musim ini melawan Dewa United FC. Perlu diingat bahwa recovery kami jauh lebih pendek dari Arema mudah-mudahan ke depan pertandingan terakhir menjadi bekal yang positif, jelasnya. Haji Santoso juga tak mempermasalahan kesalahan individual yang masih dilakukan pemain. Persebaya mendapat hukuman penalti Usaibek Mereka, Ariyev Chatur Pamungkas melanggar pemain Arema FC di kotak penalti. Beruntung keeper Persebaya, Renando Ari berhasil menepis tenangan penalti eksekutor Arema FC, Rizky Dwi. Beruntung keeper Persebaya, Renando Barat, Berat, 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 Berat,